partai catur menarik terjadi di London tahun 1862 antara William Stenitz versus Augustus Mongredien William Stenitz memulai permainan dengan langkah pion E4 Mongredien membalas dengan pion D5 skandinavian defense pion makan pion dibalas dengan menteri makan pion kuda ke C3 menteri mundur ke D8 pion putih D4 pion hitam E6 kuda ke F3 kuda F6 gajah D3 ke hitam E7 selanjutnya kedua pemain mengamankan raja dengan rokado pendek langkah selanjutnya dari William Stenitz adalah gajah ke E3 pion hitam B6 kuda ke E5 Vian Seto gajah di B7 kemudian pion F4 kuda B hitam ke D7 menteri E2 kuda hitam ke D5 kuda makan kuda di D5 Mongredien membalas dengan pion makan kuda William Stenitz kemudian melangkahkan benteng ke F3 yang langsung direspon dengan pion F5 benteng putih ke H3 mulai memantau pion di H7 Mongredien menjawab dengan langkah pion G6 kemudian langkah pion putih G4 dan setelah pion makan pion di G4 William Stenitz mengorbankan benteng dengan makan pion hitam H7 dan pada posisi ini Augustus Mongredien tidak langsung memakan benteng putih ia terlebih dahulu melangkahkan kuda makan kuda di E5 dan setelah Stenitz membalas dengan pion F makan kuda baru sekarang Raja makan benteng putih langkah selanjutnya dari William Stenitz adalah menteri makan pion di G4 menyerang pion di G6 hitam melindungi pion dengan benteng ke G8 William Stenitz kemudian melakukan skak dengan langkah menteri ke G5 Raja hanya bisa ke G7 kemudian skak dengan menteri ke G6 dan setelah Raja hitam bergeser ke F7 Stenitz meneruskan perburuan dengan langkah menteri ke G7 kembali skak apabila pada posisi ini Augustus Mongredien menutup skak dengan langkah menteri ke G7 maka skak mat dalam tiga langkah karena alasan itulah pada permainan aslinya setelah langkah skak dengan menteri putih ke G7 Mongredien mencoba melarikan Raja ke E6 yang langsung di respon dengan langkah menteri ke G3 skak dan memaksa Raja hitam kembali ke F7 selanjutnya langkah skak dengan benteng putih ke F1 Raja mundur ke E8 langkah selanjutnya dari Wilhelm Stenitz adalah menteri ke E6 menyerang benteng hitam benteng maju ke G7 kemudian langkah gajah putih G5 Augustus Mongredien selanjutnya melangkahkan menteri ke D7 mengadu menteri yang di respon oleh Stenitz dengan gajah makan pion G6 skak benteng makan gajah langsung dibalas dengan menteri makan benteng kembali skak Raja bergeser ke D8 Wilhelm Stenitz selanjutnya meneruskan perburan Raja hitam dengan langkah benteng ke F8 lagi-lagi skak dan setelah menteri hitam menutup skak di E8 Wilhelm Stenitz mengakhiri permainan dengan menteri makan menteri di E8 Sekarang Mat Sekarang Mat